Halo Randy, senang sekali lagu sebuah kisah klasik di cover sama Randy Dengan tis musik yang bagus, lagu itu terdengar tetap simple dan elegan Jadi sukses selalu buat kamu Randy, sampai ketemu Oke kita balik lagi di Music in the Air with Hansa Gimana semakin seru ya? Ya, kasih tepuk tangan dong buat malam hari ini Tiap mau masuk tayangan ini kan ada tulisan Air A-nya Afghan, I-nya Isyana, dan R-nya Randy Randy Pandugo Randy Pandugo Tadi kita lihat cuplikan tayangan VT dari Eros Silaun Seven Banyak orang naruh respect ke dia lah karena banyak hasil karyanya dia yang melegenda sampai hari ini Nah, lu dapat support dan semangat dari dia plus respect dari seorang Eros Gimana tuh? Sampai sekarang masih merinding Merinding tuh karena dideketin aku apa gimana? Ya mungkin, mungkin itu mungkin Lanjut, oke tenang dulu Sejujurnya gue sampai detik ini belum pernah ketemu sama Mas Eros Oke, betul Jadi belum pernah, belum pernah Jadi ini salah satu hal yang spesial banget Dan thank you TransTV Oke Untuk VT ya Dan cukup apa ya Ya gue cukup bangga bisa menyanyikan ulang di lagu Sebuah Kisah Klasik ini Oke Nah pertanyaannya, lu kan belum pernah ketemu ya Eros nih? Iya Terus gimana prosesnya akhirnya lu memilih atau menjatuhkan pilihan ke lagu Silaun Seven? Sebuah Kisah Klasik Sebuah Kisah Klasik ini emang pilihan gue untuk gue cover karena adalah salah satu lagu yang haru yang bener-bener menceritakan tentang keharuannya dan patut diangkat keharuannya dan gue gak menemukan lagu yang menceritakan tentang keharuan kayak di sebuah Kisah Klasik ini Wow Luar biasa ya Dika Emang lagu ini sih Dan biaran semen ulang versinya Randy ya Sangat amat menyentuh Betul Pengen langsung disentuh kalau gitu gimana kalau langsung kita dengerin Boleh Iya sih kan Lanjut kalau gitu ini dia Randy Pandugo dengan Kisah Klasik Jawab tanganku mungkin untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu peluk tubuhku usapkan juga air mataku kita terharu seakan tiada bertemu lagi Bersenang-senanglah karena hari ini yang akan kita rindukan di hari nanti Sebuah Kisah Klasik untuk masa depan Bersenang-senanglah karena waktu ini yang akan kita banggakan di hari tua Oh Sampai jumpa kawanku Semoga kita selalu Menjadi sebuah Kisah Klasik untuk masa depan Sampai jumpa kawanku Semoga kita selalu Menjadi sebuah Kisah Klasik untuk masa depan Menjadi sebuah Kisah Kisah Sampai jumpa kawanku Semoga kita selalu Menjadi sebuah Kisah 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 Klasik untuk masa depan Sampai jumpa kawanku Semoga kita selalu Menjadi sebuah Kisah 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 Dadadadadadadadadada... Dadadadadadadada... Mungkin diriku... masih ingin bersama kalian. Mungkin jiwaku... masih hausan dengan kalian. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Jangan lepaskan diriku sendiri Kita jalankan lulus Dan tak apa nanti Jangan berhenti percaya cinta Jangan berlari dari cinta Kita jalankan lulus Kita jalankan lulus Kita jalankan lulus I don't need to stay when you wait I don't need to stay when you want to wait I don't need to move you in my way I don't need to see what we are today I don't want to stay all day just to hold you I don't want to do what I used to do I don't care I don't even know I'm worth trying I don't even care just to ask Cause baby don't you know that we're dying Yeah I am sad And it's over But I don't care Di permukaan Perasaan Perasaan Dan dalam Ingin sekali Sebenarnya terjun Tadi asal lagi Hingga tumpul rasa hati Dan berakhir jiwa terasa sepilih Aku tak bisa terus begini Aku tak bisa mengatakan yang sesungguhnya Tak bisa menunggu lagi Pesan ini ku sampaikan Sekali lagi ku beri kesempatan Terakhimu Kita jalan terus Entah apa nanti Jangan berhenti Percaya cinta Jangan berlari Dari cinta Kita jalan terus Kita jalan terus Kita jalan terus I don't even know I'm worth trying I don't even care just to ask Cause baby don't you know that we are dying I am sad I am sad And it's over I am sad I am sad But I don't care Kita jalan terus Kita jalan terus Kita jalan terus And it's over Kita jalan terus Kita jalan terus Tadi asal lagi Adon, Isyana, dan Randy tepuk tangannya pria dong. Keren banget kolaborasinya. Trio air ini berdiri di teman kita sekarang ya. Kalo mereka trio air kita duet apa? Duet apa? Kita duet maut lah. Tapi ini bener-bener keren banget. Setuju gak kerennya? Tepuk tangan dulu dong sekali lagi buat mereka bertiga. Jadi gak sabar pengen dengerin lagu yang heaven ya. Nanti sebelum kesana kita pengen ngobrolin. Kalian punya karakter masing-masing nih. Terus sekarang harus bersatu dalam satu proyek. Gimana tuh caranya ya? Buat nyatuin ide-ide masing-masing. Kan pasti orang punya idealisme, punya style, punya gaya sendiri dalam bernyanyi. Siapa mungkin mau jelasin? Silahkan. Kakak Afghan? Sebenernya sih gak ada sih. Gak ada kesulitan sama sekali. Jadi kita emang, saya merasa effortless banget proyek ini. Kita gak ada peperangan ego sama sekali. Oh ya? Smooth aja gitu. Bener ngerasa satu frekuensi dan emang ingin mengharmoniskan lagu ini. Jadi gak ada yang pengen saling menonjol atau ya outshine satu sama lain. Tapi ini emang bener-bener proyek kita bertiga gitu. Jadi emang so far sih fun banget. Fun banget. Fun banget nih salah satu proyek paling fun yang pernah gue kerjain. Dan air tuh artinya bagus ya. Air artinya water. Ya air kan sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Mudah-mudahan lagunya juga bisa sama bermanfaat. Menjadi sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan. Amin. Emang setelah lagu Heaven mau ada lagu lain? Belum sih. Belum ada. Sama aku aja dulu Afghan. Aduh. Ya udah bercanda doang. Gak usah dibawa terlalu serius ya teman-teman. Oke. Ini karena terlibat proyek barang bertiga. Berarti lebih sering ketemu untuk promo atau mungkin untuk jadwal-jadwal manggung yang lain. Kita pengen nanya hal-hal di luar konteks kalian dalam menggarap lagu ini. Pengen nanya hal-hal lebih sifatnya personal ya. Oke. Pertanyaan fast ya. Jadi harus dijawab dengan cepat. Betul. Gak boleh mikir lama-lama. Harus barengan nih. Nanti kita tujukan kepada siapa. Langsung jawab. Langsung jawab. Kalau pertanyaan pertama dari saya ini buat tiga-tiganya. Oke. Coba dijawab dengan cepat. Siapa di antara kalian bertiga. Ya. Kalau lagi ada jadwal siapa yang paling on time? Kok? Kalau lihat di atas. Berarti kita satu frekuensi loh bener loh. Jangan-jangan ganti-ganti. 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 Oke berarti pertanyaannya siapa yang paling sering telat? Siapa? Siapa? Apgant. Aku tahu. Aku fansnya yang ngomong. Kok fansnya tau banget sih? Tapi saya jujur sih kadang-kadang nih ya. Tapi hari ini gue jadi siswa teladan sih hari ini. Karena datang paling pertama. Tapi kadang-kadang juga jadi siswa paling telat juga. Apgant tapi kamu kenapa sih? Kamu tuh kalau datang kadang-kadang telat tuh kenapa alasannya? Karena aku tuh selalu mikirin kamu dulu. Gue siap-siap tuh saya. Jangan ngomong gitu. Nanti semua orang tahu. Aku gak enak sama teh oca. Kok bawa-bawa oca? Maaf, maaf. Itu maksudnya teh oca yang di rumah makan Jepang kan? Itu teh. Itu teh. Oca itu green tea. Oh itu green tea. Itu ijo. Oke pertanyaan pertama. Berarti kita anggap aja Afgan yang paling sering telat ya. Iya. Oke pertanyaan kedua. Saya ikhlas. Oke. Tapi diperbaiki ya Afgan. Insya Allah ibu. Eh lu siapa mbak? Kayak ibu guru lama-lama ini. Oke pertanyaan selanjutnya. Di antara kalian bertiga. Siapa yang paling rempong kalau soal milih baju? Ayo. Siapa? Afgan lagi. Afgan lagi. Afgan. Afgan? Bener gak? Bener gak? Coba kalian ke rempong. Akhirnya terlibat nih pas manggung mungkin. Iya. Aduh sebelum manggung kurang lima menit masih ngaca. Oh roh aku, roh aku kata. Ini sama-sama. Enggak sih gak tahu. Siapa? Siapa? Ayo. Siapa? Gak ada sih sebenernya kalau yang rempong banget sih gak ada. Gak ada. Karena emang ya kalau milih baju pasti. Gak ada woy. Gak ada woy. Protes ya. Negative thinking nih. Yaudah gini aja. Saya nanya sama Isyana. Kalau bicara masalah dandan kan perempuan pasti lebih lama daripada laki-laki. Tapi di antara dua laki-laki ini mana yang paling lama dandan? Mereka berdua. Gak sama-sama. Afgan lagi. Eh kalian tuh fans apa haters sih? Semua Afgan, semua Afgan. Eh aku belain Afgan ya. Afgan tuh gak rempong. Tapi? Cuma banyak pilihan. Gak sama sih kita, emang. Sama sih. Emang kita mirip sih. Gue sama, jadi kalau misalnya dandan sama-sama cepet ya. Malah cepet sih sebenernya. Tapi abis itu sering insecure, sering kayak udah apa? Jadi kayak udah bener-bener ya? Kalau dia yang paling ditakutin agak fail gitu penampilannya apanya? Bajunya kah? Baju sih biasanya. Dia baju. Tapi Afgan selalu keren menurut aku. Ya kalau nyanyi sih ada stylistnya sih jadi gak mikir. Iya. Kalau lu lebih repot apa? Rambut kayaknya ya? Gue paling rambut. Kuku, apa kuku gak kuku? Ya juga ya. Gue main gitar soalnya. Oke. Jadi jawabannya sama-sama. Ya sama-sama ya. Sama-sama repotnya. Oke. Next question. Buat Isyana Saraswati. Apa? Ya. Jika kamu harus memilih. Gak bisa lah. Di antara mereka berdua, Afgan dan Randy. Siapa yang kamu pilih bekerja paling nyaman dengan kamu? Nah. Oh gak bisa dong. Oh gila itu. Ya andai gak apa. Jelup sih kalau gue gak dipilih jelup banget sih. Jelup banget sih ini. Aduh. Enggak gue gak tulisin lagi acaranya. Gue pulang aja. Sabar. Ini kan andai kata diharuskan memilih. Jangan ini jebakan. Iya ini jebakan. Gak bisa milih. Karena emang dua-duanya punya karakter masing-masing. Dan bekerja sama mereka bertiga tuh. Ya udah. Kalau gak bisa jawab ya udah. Kasih tau deh. Satu rahasia Afgan dan satu rahasia Randy apa? Yang kita pada gak tau. Kita gak gak rahasia-rahasia. Gak ada gak ada rahasia. Ah susah banget korek-koreknya nih. Emang. Tapi Isyana gak mungkin milih Afgan. Gak mungkin milih Randy. Salah satunya. Maksudnya pasti milih dua-duanya. Iya. Karena i. Gak ada A. Gak ada rahasianya. Gak ada rahasianya. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Oke. Ganti lagi pertanyaannya. Ini buat Randy nih. Randy katanya paling minder kalau disuruh pose depan kamera. Kenapa? Gue juga. Hah? Masak. 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 Ini apa sih? Katanya masak. Ini fansnya tega banget nih. Ini fans apa hatersnya? Membully. Masak. Saya dibully. Masak. Tapi ngerti ya Randy gitu. Gak dapet informasi gitu. Tapi sama gue juga. Masak sih. Kalau disuruh foto gitu. Kalau senyum pasti tiba-tiba hasilnya fotonya. Tapi semua foto Afgan fotogenik ah. Enggak. Ambilnya angle-angle yang luar biasa. Kamu bisa aja sih. Oke. Bener gak Randy? Iya kalau gue depan kamera cukup kagok. Gak tapi foto lu selalu yang paling bagus diantara kita bertiga. Iya. Karena gue cuma punya satu pose itu doang coy. Pose Afganya gitu ya? Gimana gimana gimana? Kalau senyum kita. Iya. Iya. Tapi kadang-kadang gue kalau senyum kayak. Sebencian juga kayak. Kayak. Pokoknya serba salah kita berdua tuh. Senyum ketahan gitu tau gak lo? Iya. Iya paling insecure tapi paling aman. Paling aman fotonya. Paling aman gitu aja ya. Pokoknya kita berdua paling gak aman. Oke terakhir nih. Terakhir. Buat masing-masing. Jawabnya gantian ya. Oke. Hal ekstrim apa yang pernah dilakukan fans? Wah Asian Asian baik banget. Asian Asian ngapain biasanya? Kalau aku sama Asian 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 tuh lebih kayak. Kayak aku sama temen gitu loh. Jadi kayak ekstrim gak ada ya. Gak ada gak ada. Misalkan ngikutin rumah nongkrong depan rumah. Bikin tanda depan rumah gitu. Wow. Sagi ngefans ya gitu. Gak gak gak. Bikin toko gitu. Kayaknya Asian Asian lebih sibuk daripada aku. Jadi mereka gak ada waktu. Kalau Randy ada gak? Ada pengalaman ketemu yang nyubit. Yang ngakar. Yang apa gemes gitu. Enggak sih. Gak pernah? Sampai nyubit. Enggak. Kalau Afgan sampe nyium sampe apa gitu. Afgan gimana? Sampai ada yang ngasih mobil, ngasih rumah. Pengen sih ngasih mobil. Gak ada yang mau ngasih mobil. Enggak sih paling. Tuh. Kalau Afganisme agak sesuai dengan orangnya kali ya berisik. Enggak sih paling kayak ke rumah aja sih. Ke rumah. Ke rumah. Biasanya ya. Ke rumah maka kita. Udah pada tau saya tinggal dimana jadi pada sering ke rumah. Waktu kalian bikin video klip ada yang dateng fans kalian? Ini nge-rahasia. Ini nge-rahasia. Wah berarti tayangan Viti behind the scene video klip Heaven ini berarti? Pertama kali. Pertama kali. Wah oke. Jadi penasaran dong nih kita. Oke kalau gitu kita intip gimana proses pembuatan video klip proyek Trio Air ini. Heaven ini dia. Jadi sini kayak lagi lempar. Apa namanya panfetti. Kayak gitu. Nah pas di sini. Kapten baru mau. Neng. Sekat. Mas. Oke. Mereka 두at lagi Ini baterai. Wah makan. Terima kasih. 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 Nah, cara pakenya juga mudah. Bilas wajah, menggunakan Nuris Agne Facial Foam, lalu oleskan Nuris Agne Gel pada jerawat. Sebaiknya digunakan 2-3 kali sehari, jerawat akan kompes dalam 3-7 hari dan gak akan berbekas lagi. Gimana? Menarik kan? Nah, kalau gitu aku bakal bagi-bagi hadiah sebesar 2 juta rupiah buat kalian. Langsung aja ya, untuk Jabodetabek telpon ke 021-7918-7710 dan luar Jabodetabek telpon ke 021-7918-7720. Oh iya, untuk passwordnya ya. Nih, kalau aku bilang Nuris Agne Series harus jawab 2 langkah, merawat kulit berminyak dan bercerawat. Halo! Nuris Agne Series! Gue langkah merawat kulit berminyak dan bercerawat. Dengan siapa di mana? Ari Mestari di Batam. Oke, langsung aja jawab pertanyaan aku ya. Nuris Agne Series merupakan skincare kosmetik dari Nuris Skin yang terdiri dari A, Nuris Agne Facial Foam dan Nuris Agne Gel, B, NBC Agne Gel dan NBC Agne Tablet. Yang A. Oke, yay bener selamat. 2 juta rupiah untuk kamu. Jangan lupa Pak Zaky di tanggung pemenang ya. Terima kasih, Nuris Gutiker. Oke, langsung aja kalau gitu kita lihat lagi penampilan para musisi keren kita di Music in the Air. Bukan udah ada! Jangan lupa wala sebelumnya bahaya kalian! Terima kasih telah menonton!